Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau nge-review Indomie kuah rasa seblaknya. Jadi kalau kalian mau tau review aku seperti apa mengenai Indomie rasa seblak ini, keep on watching. Sebelum aku kerebus mie-nya, aku akan buka dulu pemasannya di depan kalian. Jadi teksturnya tuh beda, mie-nya gede-gede gitu, beda dari mie biasanya tuh. Teksturnya tuh kayak gini, mie-nya. Lihat isiannya, apa aja isinya, ada, apa ya, kek kerupuk mungkin, ada bumbu-bumbunya, dan ada bumbu minyaknya guys. Sekarang aku mau masak dulu. Oke guys, mie-nya udah aku rebus, sekarang aku tinggal memasukkan bumbunya guys. Jadi pertama aku mau masukin si bumbunya dulu. Lengkap dan cabainya. Udah masuk semua. Terus aku masukin si bumbu-bumbu cair gitu. Semoga tidak pedes ya-bes ya. Masukinnya bener-bener sedikit. Dan terakhir adalah kerupuk-kerupuk kalau nggak tentu. Tapi disini juga aku selalu menyiapkan upi. Ini tuh. Kerupuknya kecil banget. Kerupuknya kecil banget. Kerupuk kalah seblak gitu. Terus sekarang aku mau aduk dulu guys. Jadi ini. dan aku pengen coba aduk kayak gini guys. Tuh. BTW karena seblak gini kuah. Terus warnanya tuh kayak gini. kan? Ini orangnya sih, menurut aku. Oke sekarang aku akan coba makan dulu guys. Rasanya seperti apa. Keluangnya senako. enak guys disini juga udah datang ini musiknya dibikinnya kental guys bukan kebanyakan air luca selena disini aku ngasih tambahan telur guys sama 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 selamat menikmati cuman menurut aku bumbunya kurang merasa jadi guys yang aku notice dari indomie habis rasa sebelah ini adalah pertama kalau airnya kebanyakan dia bumbunya tidak akan terasa jadi gak kental gitu guys kedua tekstur kuahnya juga gak kental malah cair banget ketiga dia tuh pakai sampelnya dikit aja biar gak terlalu pedas keempat tekstur mie-nya juga udah beda kayak mie-mi seblak pada umumnya gitu ya yang lebih mirip kue tiaw ketimbang mie terus apalagi ya untuk warna kuahnya juga bukan warna kuah seblak melainkan warna kuah mie biasa gitu guys oke segitu aja review indomie habis rasa seblak dari aku aku harap semoga kalian suka dan semoga video ini dapat menambah rekomendasi kalian and i'll see you guys in the next video bye-bye